Minji udah bagi setiap shade di tipe skin tone dan undertone kalian. Halo Jess, perkenalkan nama aku Minji Bella. Sesuai dengan judul video kali ini, Minji mau kasih tips memilih shade Jera Melting Bump sesuai dengan skin tone dan undertone kita. Oh iya, Minji mau jelasin nih perbedaan dari skin tone dan undertone. Skin tone itu sendiri adalah warna utama seperti gelap dan terang. Nah, kalau kamu punya melanin yang lebih sedikit, maka kulit kamu cenderung lebih terang. Namun, kalau melanin kamu lebih banyak, maka kulit kamu cenderung lebih gelap. Tipe skin tone apa aja sih Minji? Ada fair skin, medium skin, dan ada dark skin. And mostly di Indonesia sendiri itu memiliki skin tone yang beragam ya. Next, ada undertone. Undertone merupakan warna di permukaan kulit kita yang bersifat warm, neutral, dan cool. Nah, ini tuh mempengaruhi warna full kita terlihat ya. Hayo, kalian udah paham kan? Kalau gitu skin tone dan undertone kalian apa kira-kira, Jers? Comment di bawah ya! Berikut, Minji akan share kode dan rumus rahasia untuk tahu gambaran Jera Melts My Heart di kulit yang berbeda-beda. Lanjut, ini dia udah Minji share nih. Kalian bisa lihat kan? Minji udah bagi setiap shade di tipe skin tone dan undertone kalian. Untuk tipe kulit medium, kalian juga bisa menggunakan 02 dan 03. So, gimana Jers? Kalian udah paham kan? Comment di bawah ya! Share favorite kalian! See you next time!